Pemirsa dalam upaya pencegahan banjir di Kota Jambi, DPRD Kota Jambi, meminta pemerintah Kota Jambi untuk lebih banyak menganggarkan APBD murni untuk upaya penanggulangan banjir di Kota Jambi. Salah satunya dengan pembangunan dan perbaikan parit atau dry nase. Berbagai pembangunan di Kota Jambi terus dilakukan meskipun di tengah pandemi COVID-19. Salah satunya pembangunan dry nase. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Jambi, Umar Paruk, menuturkan beberapa pembahasan pun kerap dibahas pada badan anggaran atau banggar DPRD Kota Jambi yakni mengenai banjir. Terkait hal tersebut, Umar Paruk menuturkan bahwa pihak DPRD Kota Jambi menyarankan pada APBD murni mendatang, lebih banyak dianggarkan untuk penanggulangan banjir di Kota Jambi. Salah satunya perbaikan dry nase yang ada di Kota Jambi. Dirinya mengatakan banjir di Kota Jambi rata-rata disebabkan oleh parit-parit atau dry nase yang tidak berfungsi dengan baik. Dirinya juga mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas PUPR Kota Jambi untuk melakukan perhatian terhadap pembangunan dry nase yang ada di Kota Jambi. Salah satunya pembahasan yang paling hangat mungkin dibanggar khususnya adalah masalah banjir. Dry nase dan parit-parit yang ada di Kota Jambi. Kemarin kawan-kawan juga menyarankan kalau bisa di APBD murni ini mungkin lebih banyak untuk penanggulangan banjir. Salah satunya perbaikan dry nase yang ada di Kota Jambi. Karena salah satu penyebab itu parit-parit itu. Ada yang kecil, ada yang buntung, ada yang tidak nyambung lagi, tidak sinkron dengan pembangunan-pembangunan yang ada. Nah kalau itu dengan adanya pembangunan yang ada sekarang, kita juga sudah menekankan kepada pihak berkait, misalnya PPR bersama rekanannya untuk memperhatikan itu. Itu juga dorong untuk itu menjadi prioritas pekerjaan mereka. Karena jangan sampai parit itu tertutup. Dulu banyak yang buat, jadi sisa-sisa kerja itu masih ada di dalam parit. Itu sudah dipaparkan di banggara kemarin. Lili Skarlina, Cik TV, melaporkan.